Para suster yang terkasih dan saudara-saudari yang saya kasih pulang Kemarin saya ditepon oleh seorang sahabat dari provinsialan PBHK Indonesia di Jakarta Untuk meminta saya agar berbicara mengenai unifikasi Oke, saya akan mencoba Tentang unifikasi Putri Bunda Hati Kudus atau PBHK di Indonesia Kata unifikasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya adalah usaha penyatuan atau menyatukan Mengapa PBHK di Indonesia akan disatukan? Karena menurut sejarahnya para misionaris PBHK dari provinsi Belanda Pertama-tama datang di daerah Maluku Tepatnya yaitu di kota Langur atau Maluku Tenggara Yang tiba di pulau Ki Kecil itu pada tanggal 14 Juli 1920 Sedangkan PBHK yang ada di Jawa Para misionaris dari Belanda itu datang di pulau Jawa Tepatnya tiba di pulau Jawa pada tanggal 4 Juni 1928 Kemudian PBHK yang ada di Irianjaya pada waktu itu Adalah PBHK yang sudah menetap di pulau Ki Kemudian memperluas wilayahnya ke Merauke Atau ke Papua disebut waktu itu Hindia Belanda Para suster yang berangkat ke Merauke Berangkat dengan kapal pada tanggal 13 Oktober 1928 Dan tiba pada tanggal 27 Oktober 1928 Jadi pada awalnya PBHK ada di Indonesia ada di tiga wilayah Yaitu wilayah Maluku Tenggara, wilayah Jawa, dan wilayah Merauke Nah, karena ini ada tiga wilayah pada satu kongregasi Maka ada permintaan atau usaha untuk menyatukan Siapa promotor yang akan menyatukan yang berkenan untuk usul menyatukan PBHK menjadi satu di Indonesia Yaitu Monsinyur Andreas Sorok MSE Pada waktu itu beliau menjadi uskup di Amboena Kenapa beliau mengusulkan? Karena beliau mengatakan MSE sendiri sebagai saudara kandung dari PBHK Sudah menjadi satu provinsi Dan PBHK Indonesia masih terdiri dari tiga wilayah PBHK di Jawa sendiri sudah menjadi provinsi pada tanggal 29 Mei tahun 1971 Sedangkan dua wilayah lain yaitu wilayah Amboena, Maluku, dan wilayah Merauke, Papua Itu masih di bawah pemerintah provinsi Belanda Atau masih menjadi regio dari Belanda Maka Monsinyur Andreas Sorok mengusulkan kepada kapitel umum pada waktu itu Yang diselenggarakan tahun 1987 di Roma Agar PBHK di tiga wilayah di Indonesia Dijadikan satu atau usaha penyatuan untuk menjadi satu provinsi Proses demi proses dilaksanakan Agar PBHK di tiga wilayah menjadi satu provinsi Sebetulnya kalau Anda mau mengetahui dengan lengkap Saya sudah menulis dua buku sejarah tentang PBHK Indonesia Satu buku mengenai proses unifikasi Dan satu buku mengenai terbentuknya provinsi PBHK Indonesia Silahkan baca dan disitu Anda akan mendapatkan secara lengkap Tentang unifikasi PBHK Indonesia Dan tentang provinsi PBHK Indonesia Yang terbentuk tahun 1995 Atau 1995 Tepatnya 13 Juli Sedangkan proses unifikasi dilaksanakan selama lima tahun Yaitu dari tahun 1990 sampai 1995 Para susur yang terkasih Terutama generasi muda Dan saudara-saudari yang berbeda Untuk mengetahui tentang PBHK Indonesia Apa yang akan disatukan? Yang akan disatukan pertama-tama bukan soal administrasi Bukan soal pemerintahan Bukan soal karya-karya Tetapi lebih dari itu Yaitu soal spiritualitas Soal spirit atau semangat Sebagai marisan dari pater Jules Sevalier Marisan dari pater pendiri kami Yang merupakan spiritualitas hati Menjadi cara hidup menurut hati Bagi para anggota-anggutanya Selain spiritualitas hati Kami juga ingin menyatukan Mengenai misiun atau tugas perutusan PBHK Yang diwariskan dari pater Jules Sevalier Yaitu mewartakan hati kudus cinta Hati kudus Yesus Kepada semua orang di seluruh dunia Para suster yang terkasih dan para saudara yang mengendali Yang mengetahui lebih lanjut daripada PBHK Indonesia Proses demi proses Pertama-tama dilakukan perjumpaan-perjumpaan Antara anggota di ketiga wilayah Perjumpaan-perjumpaan yang didahului dengan perjumpaan para pembina Yang kedua perjumpaan para suster yang melaksanakan karya terasulan Ketiga perjumpaan antara pimpinan komunitas dan pimpinan karya Dan yang terakhir perjumpaan untuk usaha menyatukan Arah pandang dan spiritualitas yang kami hidupi sebagai anggota PBHK Provinsi Indonesia Proses demi proses memang dilakukan selama 5 tahun Proses pertama dilakukan dengan pembentukan tim P5I Tim P5I artinya tim penyatuan PBHK Provinsi Indonesia Diketuai oleh suster Bernarda Dan saya sendiri waktu itu ditunjuk oleh suster Bernarda sebagai sekretaris Kami mengadakan penjajakan kepada dua wilayah Karena kami berdua dari Jawa Ke wilayah lambur atau Maluku Tegara utama Yaitu pada bulan Desember 1990 Kemudian diteruskan penjajakan untuk mengetahui keadaan Regio Papua yang kami laksanakan pada bulan Maret tahun 1991 Kami berdua berkeliling untuk mengunjungi komunitas-komunitas yang ada di Maluku Tenggara dan Ambon Kami berjumpa dengan para anggota dan bertukar pikiran, bertukar pandang Dan akhirnya mengimpulkan suatu hasil pertemuan Dan kepada para suster di Provinsi Regio Papua pun Kami menjumpai tiap-tiap anggota Berbincang-bincang dengan para anggota Kemudian mengambil sikap untuk masa yang akan datang Proses itu tidak gampang dan tidak pendek Tetapi cukup lama, selama lima tahun Setelah lima tahun kami berproses Akhirnya diutuskan oleh pemimpin kongregasi yang ada di Roma Yang datang ke Jawa pada waktu itu Dan kami semua dikumpulkan untuk membentuk suatu provinsi Dan diputuskan untuk membentuk satu provinsi Yaitu Provinsi PBHK Indonesia Dan itu terjadi pada bulan Juli tanggal 13 tahun 1995 Dilaksanakan di Langgul, Manuku Tendara Sebetulnya 13 Juli yang ini baru lalu Kami akan merayakan 25 tahun Berdirinya Provinsi PBHK Indonesia di Langgul Namun karena adanya pandemi Kami tunggal entah sampai kapan Terima kasih